Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan jobdesk yang kedua. Melanjutkan jobdesk yang kedua. Kita akan masuk ke jobdesk yang ketiga yaitu apa sih akan kita gunakan apa gambar-gambar yang sudah kita siapkan. Apa akan kita gunakan sebagai apa ya teman-teman. Oke. Sekarang saya coba copy gambar-gambar ini. Saya masukkan ke dalam notepad ya. Saya copy semua. Saya masukkan ke dalam notepad. Nah ini notepad sudah saya kosongkan. Nah gambar-gambar ini teman-teman. Gambar-gambar ini ya. Ini antara ya slash-nya ini kan misah dengan koma. Ini harus kita satukan dulu ya. Ini kita block lalu kita masuk ke edit. Setelah kita masuk ke edit, kita pilih ganti. Nah lalu ini hapus ya. Jadi yang spasi sama tanda ini nanti berganti sama hanya slash aja ya. Tanda slash ganti semua. Rapat. Oke. Sudah rapat seperti ini. Kita cek apakah gambarnya ada. Kita cek dulu apakah gambarnya ada atau tidak. Jangan sampai nanti kita masukin gambarnya enggak ada gitu ya. Nah gambarnya ada ya teman-teman. Gambarnya ada kita random aja. Kita pastikan gambarnya ada. Oke gambarnya ada. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya. Teman-teman ya. Semua website teman-teman nanti ini akan diisiin. Diisiin oleh kami ya sampai tahun 2028. Jadi jangan khawatir ya bagian produk nanti teman-teman kami ajarkan cara mengisi manualnya. Cara mengisi manualnya ya. Gambar-gambar ini ya nanti gambar-gambar ini nanti akan sebagai sisipan ya. Sebagai sisipan gambar-gambar yang tadi ya. Kita masuk ke chat GPT dulu. Kita masuk ke chat GPT. chat GPT.chat.open.ai ya teman-teman buka. Chat.open.ai. Nanti loginnya pakai email masing-masing. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Silakan teman-teman pakai yang gratis boleh. Yang berbayar lebih baik gitu kan. Apa bedanya kalau hanya untuk bikin-bikin konten aja sama aja gitu ya. Oke teman-teman gambar yang tadi. Gambar yang tadi kita buatkan ya. Gambar yang tadi kita buatkan. Yang ada di dompet ini. Kita copy. Seperti ini. Kita taruh di chat GPT. Kita taruh di chat GPT. Apa promnya? Promnya adalah Saya ingin membuat gallery untuk website saya. Tema galeri-galeri adalah tentang umroh. Adalah tentang umroh. Ya teman-teman ya. Nah oke. Lalu buatkan saya galeri menggunakan bootstrap ya teman-teman ya. Menggunakan bootstrap ya. Menggunakan bootstrap dengan pakai bootstrap. Lalu Galeri sudah pasti ini pakai gambar ya dengan gambar Gambar di bawah ini. Nah teman-teman kasih tuh link gambarnya ya. Link gambarnya. Tadi kita ngomongin temennya umroh. Berarti ya kita ambil dari sini sampai sini aja. Atau kita ambil semua deh. Nggak apa-apa ya. Ambil semua. Dan taruh di sini. Nah lalu Di bawah ini. Setelah itu dibikin lagi-lagi. Setiap gambar ya. Setiap gambar Beri judul Ya tentang Umroh. Beri judul tentang umroh ya. Atau buatkan. Buatkan judul Tentang umroh. Lama ada Misalkan ya teman-teman ya. Kita Nanti dibuatkan nih Oleh si chat GPT Nah kayak script begini ya. Dibuatkan seperti script begini Sama chat GPT Nah ini kan dia cuma bikinin Satu gambar ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal tambah Gambar 2, gambar 3 ya. Berarti ini sudah clear. Nanti kita tambah gambar 2, gambar 3 disini ya. Kopas-kopas. Tapi judulnya dia belum buatkan ya. Kita disini dia Bikin tuh nama judul-judulnya ya teman-teman ya. Bisa sih kita minta tolong Buatkan sama Si chat GPT semua. Cuman saya mau coba teman-teman Biar paham Scriptnya dulu. Oke ya. Nah selanjutnya apa yang kita lakukan. Nah selanjutnya kita masuk ke website-nya. Kita masuk ke website. Lalu Disini teman-teman Karena website teman-teman kan semuanya kosong Belum ada isinya. Website teman-teman semuanya kosong Belum ada isinya. Kita bikin isi sendiri aja dulu ya. Pakai namanya Misalkan kita pakai disini ya. Di pencarian. Kita pakai pencarian ini ya. Kita pakai di pencarian dulu ya. Paket umroh ya. Pul Ramadan. Paket umroh pul Ramadan untuk Untuk berapa orang? Untuk 2 orang. Kenapa sih kita nggak bikin tahun ya. Teman-teman kenapa sih kita nggak pingin Kalau kita bikin tahun Atau kita bikin Ya kita bikin tahun Maka setiap tahun kita harus mainin Kata kunci Baru lagi gitu ya. Kata kunci baru ini Memang kita ada 4 jenis kata kunci Yang mau kita mainkan Tapi sekarang ini Kita bermain di kata kunci abadi. Ya teman-teman Nah lalu ini kita copy Ini kita copy teman-teman Yang kita copy Copy kita taruh di adminnya ini Ya ya Kita taruh di mana? Kita taruh di admin yang namanya BPP Input Taruh seperti ini Lantas hasil chat GPT tadi Hasil chat GPT tadi teman-teman ya Ambil ya Nah ini Biasanya kan ini sudah ada di defaultnya kita Jadi kita ambil aja ini Ambil ini ya Nah Ngambilnya yang container Ini jangan diambil ya Kalau buka Ini kalau model CSS itu HTML itu Ada di Buka ada di Tutup Karena di bukanya tidak kita ambil Nah kita ambil dari sini aja Sampai sini Kita copy Kita copy Terus kita Paste di sini Submit Kita submit Coba kita buka Websitenya ini Nah Sudah muncul satu kurma Ramadan gitu ya Kurma Ramadan judulnya Oke ya Nah teman-teman ya Tadi kan kita dikasih Dikasih lihat ya Sama chat GPT Ini ada perintah Sama dia Satu kurma Ramadan Yang dua berkah kurma di bulan suci Nah kita Apa yang kita lakukan ya Keren ya teman-teman ya Apa Dia baca Dia sesuaikan dengan Nama ini kita Nama apa namanya Nama file kita judulnya Oke berikutnya kita edit yang tadi Berikutnya ini kita edit ya Kita edit ya Dari ini ya teman-teman Dari sini ya Ini Ini kita copy Ingat ya Dip Buka Dip Tutup Nah ini ya Oke Berapa nih Dip Ulangi URL sesuai Sorry dari sini Dari sini Nah Sampai sini Diulangi nih Kan diperintahkan Ulangi Kita enter dulu ya Biar teman-teman paham Kita submit Kita lihat hasil Dia ada dua Nah perintahnya apa tadi Di chat GPT Kurma 2 Tulisannya berkah Berkah bulan suci Kita copy gini aja Nah kurma 2 Berkah bulan suci Edit ya Nah disini kurma 2 Gitu kan Lalu judulnya Disini Seperti ini Kita submit Kita lihat hasil Ini caranya Kalau teman-teman Mau manual Ada satu Perintah Ada satu perintah Yang kita lupa Tadi ya Di Chat GPT Kita lupa bilang Ukuran gambarnya Harus sama Kita lupa Membuatkan ukuran Gambarnya Harus sama Nah disini Kita boleh gak sih Ngulang Boleh ya Kita sebutkan Disini ya Ini kita Sebutkan lagi Disini ya Teman-teman Nah Ukuran gambar Harus sama Gitu kan Kita sebutkan disini Tinggi gambar Tinggi Tinggi semua gambar Harus sama Ini kita ulang Dari awal lagi Berarti ya Teman-teman Kita ulang Dari awal lagi Nah dia pakai Gallery item Ini ya Oke Oke ya Lalu Kita minta Tolong 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 Gabungkan Tolong gabungkan Ya Semua Script Di Atas Digabungkannya Daripada Mencar-mencar Gitu Oke ya Teman-teman Di dalam HTML Di dalam HTML Itu terbagi Menjadi Dua Terbagi Menjadi Dua Yang pertama Ada bagian Head Yang kedua Bagian Body Nah bagian Head Ini taruh Bagian Atas Nah kita Copy Ini Lalu bagian Atas Ini kita edit Ya teman-teman Karena kita ulang Lagi Kita edit Nah Lalu setelah Itu Ini yang Bagian Bawah Kembali lagi Ingat Container Nggak Kita Ikutkan Sampai Sini Sampai Sini Kita copy Kita taruh Di sini Submit Oke gambarnya jadi sama ya teman-teman Gambarnya jadi sama Nah bisa nggak sih Cet GPT itu bikinin semua Tolong lengkapi semua gambar bagian body Semua konten bagian body Tolong lengkapi semua konten di bagian body Atau ya semua gambar Semua gambar Atau konten gambar ya Body itu dimana yang di dalam ini ya Di dalam ini Kita ada berapa Ada 6 gambar gitu kan Dia cuma kasih Jumlahnya sekian Tapi kita ingin semua diisiin gitu ya Gambar 2 Dia bikinin ya Gambar 3 Dia bikinin juga Dia nggak bisa banyak-banyak ini teman-teman ya Karena kalau Apa namanya Kadang kalau dia ini Dia banyak banget Dia malah nolak ya Ini ada 10 gambar ya Nah kita ambil dari sini Ingat tadi ya Kontenor 4 Ini kita dari H2 Sampai yang paling bawah Nah ini kita nggak pakai ini Nah kita sampai sini ya Copy Tapi kita masuk ke Edit Kita lihat hasil Karena jumlahnya 10 ini ya teman-teman Jumlahnya 10 2 gantung Kita kurangin 2 deh Kita kurangin 2 aja 9-10 Nggak usah kita main 9-10 Nggak usah kita main 9-10 Sampai mana naik 9 Oke Sampai sini Gantung nggak Enggak juga Ini dia gantung 9-10 Nanti teman-teman gambarnya Kalau mau bikin itu Benar-benar disesuaikannya jumlahnya Nah masih gitu juga Sorry Sorry So kita bikin sebentar ya Oke lagi deh Jika terjadi kesalahan seperti ini Teman-teman Jika terjadi kesalahan seperti ini Kita bisa Minta ke chat GPT ya Kalau nggak 3-3 Atau buatkan per baris 4 Kita bikin Buatkan per baris 4 Kalau baleri icon-nya kita Oh CSS-nya belum kita masukin CSS-nya Lupa kita masukin Ini Ini kita masukin Oke Oke ya Nah teman-teman ya Paket umroh For Ramadan Untuk 2 orang Ini Kita copy Kita minta buatkan Kepada chat GPT Buatkan saya artikel Artikel Unik Ya Artikel aja ya Untuk keyword Nanti dia Buat Dibuatkan artikel Nah seperti ini Ini keyword yang teman-teman Mainkan ini Adalah keyword Untuk Keyword abadi Kita sebut Kita sebut keyword abadi ya Kita sebut keyword abadi Karena memang Kepakai tahun ini Kepakai tahun depan Kepakai tahun 2000 Sampai seterusnya Ya Ini kita copy Sini kita copy Setelah kita copy Kita taruh di atas Atas konten ini Kita taruh di atas konten Terus input Paste disini Oke Nah ini Tanda-tanda Kepitif 2 itu Ganti sama Begini aja ya Nah Ini kan tulisannya H1 H1 dalam sebuah website Bolehnya 1 Karena di default Kita sudah ada Ya Oke ini kita kasih Oh ya teman-teman Ya Ini gambar yang ini Gambar yang ini Saya coba Masukkan ke spreadsheet dulu Masukkan ke spreadsheet Saya bikin job dash 3 3 Job dash 3 Nah Saya taruh disini Gambarnya Setelah itu 1 Ya teman-teman Perbaiki Perbaiki Link gambar Copy Hasil Copy Hasil dari Spirit speed Copy Hasil dari spreadsheet Speed sheet Ke notepad Ke notepad Setelah itu Rapikan Link Oke Yang kedua Ya teman-teman Pastikan Link gambar Dipastikan Pastikan Gambar Ada Di Database Dengan cara Copy Link gambar Dan buka Di browser Oke tadi sudah kita praktekin 3 Setelah Setelah Link gambar Setelah itu Buka Setelah itu Copy Setelah itu copy Semua Link gambar Copy Semua link gambar Copy Semua link gambar Ke Ya Chat GPT Chat GPT Ya Chat GPT Lalu Buat Prom Seperti Di bawah Ini Saya ambil Promnya dulu ya Teman-teman Promnya kita Tadi Apa Promnya itu Nah ini ya Contoh ya Ini contohnya Saya Tulis di Script sheet Sehingga teman-teman Bisa mengingat Nanti ya Saya taruh Disinilah ya Disini Disini Lalu keempat Ya Buat Ya Judul Judul Sesuai 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 dengan keyword Sesuai dengan keyword Yang Anda inginkan Melalui Melalui Pencarian Pencarian Di website Website Anda Nah Seperti ini ya Ini website kita Buat judulnya disini Kalau kita bikin judulnya PES Maka itu yang muncul PES Link ini kita copy Link ini kita copy Kita taruh Dimana Di admin Ya Kita taruh di admin Nah ini Boleh teman-teman Tebel-tebelin Ya Boleh ya Tebel-tebelin Simpulan dihapus Saja ya Setelah itu Di Submit Kita lihat hasil Modelnya akan seperti ini Ya Teman-teman Nah Nanti nomor telepon Belum kita kasih ini ya Nomor telepon Paling terakhir aja Dulu Nah website teman-teman Ini posisinya Masih dalam keadaan Nol Ya ini Nggak kelihatan Karena nanti Konten teman-teman Akan diisi Ya Akan diisi Di pertemuan Ke Tujuh Eh Ke enam Tujuh Delapan Sembilan Baru kita ngomongin Konten yang Diisi ya Oke ini kita copy Kita copy Kita daftarkan kemana Kita daftarkan ke Google Ingat ya Daftarin ke Google Kita harus Buka Google Console-nya dulu Google Console-nya Google Search Console-nya Saya mau cari Terhikiran Apa namanya Sudah ada Belum ya Cek dulu nih ya Kalau belum ada Kita datarin dulu Ke Google Search Console Sudah saya daftarin belum Oh sudah ya Waktu awal-awal Kita kemarin ya Nah ini Ini saya coba Daftarkan link Yang tadi Link-link-link-link Link yang di atas Ini kita Oke Puji pengindekan Minta pengindekan Oke ya Nah ini Lalu Setelah itu Tugas teman-teman ya Saya isi dulu Ini ya Lima Tambahkan Atas konten Ya Isi dengan artikel Yang keenam Di Console Ya Oke di console Atau di inspeksi ya Di inspeksi Inspeksi Oke teman-teman ya Yang ketujuh ini Tugas Tugas Gede-gede ini ya Tugas Biar kelihatan Tugas Kita beliin Gede-gede ini ya Mana nih Buat gede Tugas 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 Mungkin Mungkin teman-teman Membuat galeri Ini agak kesulitan ya Bagi teman-teman Yang agak kesulitan Membuat galeri Membuat galeri ya Saya minta teman-teman Untuk membuat judul Untuk membuat judul Paket umroh Ramadhan Itu sampai 20 judul Paket umroh Ramadhan 20 judul Yang disini Tulisannya Ini kan untuk Satu orang Untuk dua orang Sudah terus Lalu bikin Untuk tiga orang Disini paket umroh Ramadhan Ini aja Enggak pakai Poolnya Gitu ya Nah Ini ya Nah Untuk seperti ini Paket umroh Ramadhan Untuk tiga orang Gitu ya Dikopi Jadi ya Teman-teman Buka chat GPT Saya contohkan Satu ya Nah Buatkan saya Partikel Dengan Keyword Paket umroh Ramadhan Untuk tiga orang 2024 Teman-teman Walaupun disini Kita bikin 2024 Tapi di judulnya Kita tetap Paket umroh Untuk Tiga orang Tadi kan sudah Judulnya Dari mana Ya Judulnya Dari sini Gitu ya Nanti Sambil Menunggu Chat GPT Membuatkan Konten Buat kita Kita masuk ke Anin input Atas content Ambil Judul Yang ini Ambil Judul Yang ini Oke Taruh Di Nah Lalu Setelah itu Teman-teman Masukkan Konten Ini Ya Link Konten Yang sudah Dibuatkan Oleh Chat GPT Kita copy Kita copy Kita Disini Kita rapikan Teman-teman Ini Tidak boleh H1 Ini kasih Jadi H2 Ditebelin Ini boleh Dikasih Tebel gini Boleh Ini juga Boleh Ditebelin Nah setelah itu Disubmit Setelah itu Disubmit Masuk Ke Atas content Kalau Gallery Tadi Masuknya Di bawah Content Ini Taruhnya Di atas Content Lalu Setelah itu Kita refresh Nah Kelihatan Ada hasil Seperti ini Kelihatan Ada hasil Seperti ini Ini Di inspeksi Didaktarkan Ke Google Didaktarkan Ke Google Mana Nah Tugas Teman-teman Buat 20 Artikel Buat 20 Artikel Yang sudah Langsung Di Inspeksi Kebetulan Kita Sabtu Minggu Besok Tugasnya Off Sorry Minggu Senin Itu Kita Tugasnya Off Nanti Di Hari Selasa Baru Kita Ada Video Berikutnya Oke Perhatikan Ini Tugas Buatkan Buatkan 20 Judul Paket Umroh Ramadan 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 Bebas Buat 1 orang 2 orang 3 orang Pokoknya jumlahnya 20 Mau divariasiin Boleh Mau biaya Umroh Ramadan Untuk 2 orang 3 orang Dan seterusnya Buatkan Buatkan 20 Judul Lalu Ramadan Dan Dan langsung Di Inspeksi Ya Oke Teman-teman Demikian Mungkin ya Jobdesk Yang ketiga Jobdesk Yang ketiga Jika ini Teman-teman Lakukan hari ini Sampai Ini Insya Allah Itu hari Selasa Hari-hari Selasa Itu Website Produk Apa Postingan teman-teman Itu udah bisa Ditemukan di Google Kita bertahap Pelan-pelan Tapi pasti Mungkin demikian Dari saya Teman-teman Terima kasih Pamin mundur Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih